Minggu kedua 25 hingga 29 Mei 2020 Apa nama program Sonora Palembang yang tayang pada pukul 6 hingga 10 pagi? A. Selamat pagi Palembang B. Sonora Healthy Jawaban kami terima paling lambat pada hari Jumat pukul 16 lebih 30 menit melalui WA di 0811 715 817 atau melalui Instagram Sonora Mbak Z disana, halo Mbak Z Halo semuanya, apa kabar? Minal Aydin, Bapak Izin Sehat, Alhamdulillah Masih pacak ngomong Palembangan ya? Masih, pastilah wong kita galau Untuk pandemi virus corona, COVID-19 yang tengah berlangsung, kita tahu awalnya di Wuhan kalau maka dekatnya, jaraknya seperti apa ke Wuhan di Cina? Jarak, kalau dibandingin Asia Selatan lain seperti Taiwan dan Singapura, Indonesia, Philippines kita itu identik lebih mendekati Wuhan kurang lebih pendapatan Makau ini adalah dari kasino Jadi, kota ini adalah memang kota judi di mana omset semua pemasukan setiap negara maupun penduduk setempat itu tergantung dari pendatang, dari turis yang main kasino gitu dan belum lagi pekerja-pekerja yang siap dibayar meskipun dengan gaji pokok doang tapi kan tidak ada pendapatan pasti sangat berat untuk seorang pengusaha gitu tapi disini saya akunya semua manusianya memang disiplin ya Mbak ya mungkin karena solidaritas yang kuat, rasa persatuan yang tinggi mereka mencintai negeri mereka sendiri mereka tertib ya tidak ada masalah gitu justru mayoritas Seperti itu dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah nih Mbak Z melihat kalau compare mungkin sudah dapat informasi juga ya gimana sih masyarakat Pak Palembang Indonesia nih pada umumnya PSBB aja masih banyak yang melanggar kalau di sana gimana Mbak? ya sangat salut juga ya untuk kontribusi daripada masyarakat setempat mungkin mereka pengalaman mengatasin SARS jadi ketika pemerintah memberi komando mereka langsung nurut gitu loh Mbak nggak bangkang-bangkang gitu ketika pasar ditutup, udah tutup nggak mau demo-demoan karena memang ya saya pun nggak bisa menyamakan sama masyarakat kita gitu ya karena mereka pada dasarnya orang mampu gitu semiskin-miskinnya juga orang di sini pasti ada tabungan gitu dan mereka sama-sama bahu-membahu membantu apa namanya pemerintah dan cuci tangan dengan demikian semoga COVID ini segera berlalu karena Palembang adalah kota kelahiranku dan pengen balik kampung insya Allah tahun depan amin mungkin sedikit mengucapkan apa ya mungkin di Makau tadi udah cerita seperti apa ya suasana di Makau pada saat pandemi COVID-19 bagaimana pemerintahnya juga menangani dengan menerapkan aturan lockdown dengan cepatnya juga masyarakatnya juga ikut andil gitu ya sadar, sesadar-sadarnya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di Makau untuk bisa sama-sama tentunya menghentikan COVID-19 dan juga tadi suasana lebaran di Makau udah diceritakan Mbak Zis sekali lagi terima kasih Mbak Zis, sahabat sonora juga kami akhiri perbicaraan di siang hari ini live bersama Mbak Zis dari Makau ya via Zoom selamat menikmati selamat menikmati